Selamat malam saudara saudari dalam Kristus Yesus, malam hari ini mari kita menutup hari bersama Tuhan. Ada seorang wanita yang benar-benar membutuhkan operasi cangkok ginjal. Harapannya sangat tipis karena ia belum mendapatkan donor yang cocok. Akhirnya muncul suatu harapan. Saudara laki-lakinya menawarkan diri untuk menjadi donor. Pengorbanan saudaranya itu tampaknya merupakan solusi yang tepat. Apalagi golongan darah mereka yang sama akan lebih menjamin keberhasilan operasi tersebut. Namun ternyata ada udang dibalik batu. Saudaranya itu bersedia memberikan ginjalnya tetapi ia meminta imbalan uang sejumlah 25 ribu dolar sebagai ganti rugi atas penderitaan yang akan ia alami. Wanita itu merasa tersinggung ketika mengetahui motif sang adik yang sesungguhnya. Karena itu ia menolak usul tersebut dan mencari donor lain. Kisah ini menggambarkan dua prinsip rohani yang terdapat dalam 1 Korintus 9. Prinsip yang pertama adalah bahwa seorang pekerja berhak mendapatkan bayaran atas pengorbanannya. Prinsip kedua, melakukan sesuatu bagi orang lain tanpa mengendaki imbalan seringkali merupakan tindakan yang tidak tepat. Pada kasus Paulus, ia ingin agar pengorbanannya dapat menjadi kesaksian yang nyata yang berbicara tentang hubungannya dengan Tuhan. Ia merasa bahwa hasratnya untuk membantu orang-orang di Korintus akan dapat ditunjukkannya dengan baik dengan cara menjadi teladan iman dan kasih tanpa mempermasalahkan tentang uang. Kita pun harus memiliki kerelaan yang sama. Motivasi kita yang terutama haruslah kasih dan bukan imbalan. Kekuatan di jiwaku Ketenangan batinku Ada dalam hadiratmu Ku menyembahmu Tersungkurku di kakimu Rasakan hadiratmu Takkan ku melepaskanmu Takkan ku melepaskanmu Kau cahaya Bagiku Mengirimmu Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu 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 Bapak Fikiranku Kehanjaku Ku serahkan padamu Harapanku Hanya di jalammu Ku kantaku Ku kantaku Bersamamu Tuhan Jadikanku Berjandamu Untuk memuliakanmu Berjandamu Firman Tuhan Firman Tuhan pada malam hari ini Terambil dari 1 Yohanes 4 Ayatnya yang ketujuh Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah Ya Allah Ya Maha Kuasa Dan Maha Rahim Terima kasih Atas kasihmu Yang tak terbatas Yang telah engkau curahkan Kepada kami Kami bersyukur Karena engkau Adalah sumber kasih Yang sempurna Dan sempurna Dalam segala hal Seiring kami bersiap-siap Untuk tidur malam ini Kami memohon Kepadamu Untuk mengisi hati Dan pikiran kami Dengan kehadiranmu Bapak yang penuh kasih Ajarilah kami Untuk saling mengasihi Seperti engkau Telah mengasihi kami Jadikanlah kami Saluran kasihmu Yang tak terbatas Kepada orang-orang Sekitar kami Bantu kami Untuk melihat Setiap orang Dengan mata Kasih Dan belas Kasihanmu Dan untuk bertindak Dengan cinta Yang tulus Tuhan Yesus Engkau adalah Telah dan sempurna Kasih Kami berserah Sepenuhnya Kepadamu Dan memohon Agar engkau Membentuk Hati kami Agar mencerminkan Karaktermu Ampunilah Segala Ketidaksempurnaan Dan kekurangan Kami Dalam mengasihi Orang lain Dan berilah kami Kemampuan Untuk saling Memaafkan Dan melayani Dengan tulus Roh kudus Roh kudus Curahkanlah Karuniamu Kepada kami Kekuatiran Dan kecemasan Kadang-kadang Menguasai hati kami Di malam hari Ajarilah kami Untuk percaya Pada janjimu Yang teguh Bahwa kasihmu Mengusir Segala ketakutan Kuatkanlah Iman kami Dan berilah kami Ketenangan Dalam menyadari Bahwa engkau Selalu Bersama kami Ya Allah Kami memohon Agar engkau Merindungi Dan mengawasi kami Saat kami Beristirahat Malam ini Jadikanlah Tidur kami Nyenyak Dan pulihkan Kami dengan Kesehatan Dan kekuatan baru Di pagi hari Bimbinglah kami Setiap langkah Dalam hidup kami Agar kami Dapat hidup Dalam kasih Dan kemuliaanmu Terima kasih ya Allah Karena engkau Telah mendengarkan Doa kami Kami percaya Kami percaya Bahwa engkau akan Menjawab sesuai Dengan kehendakmu Yang sempurna Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Tuhan Yesus 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.